Raffi juga yang kedua, aku mau klarifikasi, aku tidak pernah bilang Raffi Ahmad itu sampah, tidak pernah bilang, ya aku bilang Ferrari-nya Raffi sampah buat saya Maksudnya aku, buat Raffi kan dilap-lap, buat aku itu dibuang-buang, karena aku kalau beliin pegawai itu seribu, mobil mewah, BMW semua Tanya Raisan, itu kalau aku beliin pegawai, beliin mobil itu seribu, beli Ferrari-nya Raffi 2M, itu alat-alat pabrik aku aja satunya 2M Jadi kalian mau bilang, halo terserah, aku punya pabrik kayu, pabrik baju, segala macam, dan belum perusahaan aku yang di luar negeri Jadi 50 perusahaan, dan Raffi paling kalau dihitung-hitung cuma 30 perusahaan atau berapa ya, tapi emang bener ini gak halu Emang perusahaan ini ada 50, 6 bulan berikutnya perusahaan ini ada 100, 6 bulan berikutnya ada 200, setiap 6 bulan tuh kelipatan Dan omset hari ini tuh paling belum nyampe berapa miliar 10M lebih belum ya, tapi omset tahun depan target company kita itu 50 miliar sebulan Nah itu baru uang recehan, saya belum itu uang gedenya, emang bener saya lebih kaya deh, tapi memang betul, jujur, bener, bener Dan saya mau buka kartu bahwa papa saya itu adalah keturunan Raden Roro, jadi saya tuh anak putri yang sebenernya saya anak orang kaya Yang saya gak mau bilang papa saya siapa, tapi saya bilang sekarang, dan saya tuh anak orang kaya banget Dan juga saya mau bilang hari ini saya resmi, saya mengangkat diri saya menjadi presiden akal tidak sehat Karena apa? Bukan saya yang ngangkat, tapi netizen-netizen yang bilang saya gila, makasih, saya akan ambil jabatan ini dengan sungguh-sungguh Saya akan terima kasih, menjadikan saya presiden akal tidak sehat, karena partner bisnis saya itu almahum Bob Sadino Dia tidak sehat, tidak sekolah, tetapi menjadi orang kaya Jadi kok kalian mau kaya seperti saya, sekolah itu penting, tapi kita harus bisa bikin duit Makanya orang-orang kaya itu agak gak sehat Jadi setiap orang yang gak sehat di Indonesia, saya presidennya, saya presiden Jadi makasih netizen yang udah anggap saya gila, makasih jabatannya saya akan menjabat presiden akal tidak sehat dengan sangat baik